Oke teman-teman setelah menginap 3 malam di Baduy dan 1 malam menginap di tempat ini Saatnya kami kembali ke rumah masing-masing Saya pulang ke Depok, Mas Bulang pulang ke Tangrang dan Mas Adi pulang ke Baduy Oh enggak enggak, Mas Adi pulang ke Bogor dia, ke rumah singgah sementaranya Dan tentunya kami kembali pulang menggunakan angkutan umum lagi Setelah kemarin di episode pertama kita ke Baduy naik angkutan umum Nah pulangnya juga harus naik angkutan umum lagi, biar kalian enggak bingung Perjalanan pulang kali ini kami awali dari Terminal Cijahe Yang merupakan akses terdekat jika kalian ingin trekking ke Baduy Dalam Dan kebetulan banget di Terminal Cijahe ini terdapat satu rute angkutan umum Yaitu Elep atau masyarakat Banten sih nyebutnya ini PS Yang memiliki rute dari Cijahe ke Rangkas, Bitung Dan jadwalnya pun sangat terbatas sehari cuma ada pagi hari aja Mulai dari jam 6 pagi, jam setengah 7 pagi dan yang terakhir tuh jam 7 pagi Nah kebetulan hari ini Elepnya yang berangkat cuma 2 aja Yang jam 6 pagi dan yang jam setengah 7 pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 silahkan saya 8 pemangkas Keputusan Terima kasih telah menonton! Jangan lupa Nah teman-teman, tadi kan saya buang air kecil, dan ternyata pas ngecek di terminal tuh elefnya udah berangkat, dia berangkatnya jam 6.26, sekarang 6.29, jadi ini saya kayaknya minta dianterin si abangnya deh, buat ngejar si elefnya. Nah, tadi saya udah hubungi Mas Adi sama Bang Lospecker, gak diangkat, kayaknya mereka ngiranya saya naik di dalam, di depan itu, soalnya itu saya bilang ke mereka mau naik di depan, gak tau lah, gokil, gokil. Nah ini abangnya, ntar naik motor sama si abang. Nah itu, udah bilang sih gak tau nunggu dimananya, kayaknya masih deket deh. Nah, nah, nah. Eh, lepnya lewat sini banget, eh? Nah, nah. Terima kasih banget, bang buat pilih bensin bang. Eh, makasih ya. Anjir. Ayo, ayo. Gak di atas? Aku di atas, serius. Selalu, selalu. Orang ngajakin di atas, makanya kalau ngomong. Aduh. Ayo, lanjut. Lanjut, pak. Sorry, sorry. Udah lama. Nunggunya lama gak di sini? 5 menit. Oh, 5 menit. Untung jalannya kayak begini. Sue. Nah, jadi kenapa saya bisa ketinggalan elep? Jadi, ceritanya tuh begini. Tadi kan, pas di awal itu, saya udah bilang sama drivernya. Kang, ini kursi di depan masih kosong kan? Kata drivernya masih. Yaudah, saya langsung taruh tas di depan. Terus, saya keluar lagi buat foto-foto. Bikin sinematik dan sebagainya. Terus, gak lama kemudian, drivernya nyamperin saya dan bilang gini. Mas, ini ada ibu-ibu yang gak mau duduk di belakang. Terus, dia mau pindah ke depan. Gimana mas nanti naik di atas aja? Kata drivernya gitu. Yaudah. Yaudah mas, nanti saya langsung ke atas aja sama temen-temen. Nah, pas bilang begitu, saya tuh gak bilang sama mas Bolang sama mas Adi kalau mau langsung duduk di atas. Mereka nyangkanya mas Bolang dan mas Adi ini tuh saya bakal duduk di depan pas elepnya berangkat. Gitu, temen-temen. Jadi, pas ke toilet itu gak ada yang tau tuh. Mungkin si drivernya nyangkanya saya udah naik di atas. Terus, mereka nih mas Bolang sama mas Adi nyangkanya saya udah naik di depan. Jadi, bener-bener gak ada yang tau. Dan itu kalau saya gak telpon ya mas Adi ya, itu kayaknya sampai Rangkas Bitung juga gak ada yang nyadar kalau saya masih ketinggalan di Cijahe. Jadi, begitulah ceritanya. Perjalanan dari Cijahe ke Rangkas Bitung tentunya lebih lama daripada dari Ciboleger ke Rangkas Bitung. Kemarin dari Rangkas Bitung ke Ciboleger kita menempuh waktu 2 jam dan itu juga udah termasuk. Kena buka-tutup corcoran jalan. Nah, kalau dari Cijahe ke Rangkas Bitung mungkin sekitar 2 jam lebih lah ya. Dan ongkosnya juga lebih mahal ternyata. Dari Cijahe ke Rangkas Bitung ini ongkosnya Rp50.000. Sedangkan kemarin dari Rangkas Bitung ke Ciboleger itu ongkosnya cuma Rp30.000 aja. Dan untuk jadwal keberangkatan elep ini, itu kalau dari Cijahe pagi. Sedangkan kalau dari Rangkas Bitung itu berangkatnya siang. Mulai dari siang sampai terakhir sekitar jam satuan. Dan itu dia setara awalnya di terminal yang berada dekat dengan stasiun Rangkas Bitung. Terminal lama disebutnya. Oke, sekarang kita nikmati perjalanan kali ini. Wah, emang asik banget sih pagi-pagi gini tuh ngatap di atas elep. Rasanya gimana gitu. Nikmat banget apalagi rute yang kita lewatin ini jalur perdesaan. Pokoknya kalau kita udah ngatap di jalur perdesaan gini tuh, wah udah gak ada obat dah serunya asli. Harus coba pokoknya. Harus coba pokoknya. Tengah Indra Fox Masya, selamat menikmati Pia Binong juga deket juga tuh kayak Cijaya jadi Pia Binong tuh jalur baru dibuka belum lama ini oleh Pak Eric nah jadi posisi kita sekarang itu berada disini nih Warung Hajah Aeni nah ini dia pertigaan ke arah pintu masuk badui via Cijaya dan juga via Binong aduh kelewatan lagi tadi nah ini dia nih ya Allah nah ini dia kanan ke arah Cijaya ke kiri via Binong dan keduanya ini jaraknya sama aja dekatnya jika kalian ingin trekking menuju ke badui dalam sekitar 1 jam perjalanan kalau cepet nah ini dia pintu masuk ke badui dalam via Binong Raya namanya Binong Raya kita lihat ya semoga udah ada Google Street View nya oh kayaknya belum ada deh oh belum ada Google Street View nya disini berarti mungkin nanti bakal di update lagi sama game maps ya kurang lebih seperti ini nih fotonya nah wah lebih bagus dari Cijaya ternyata ya dan sebenernya pintu masuk menuju ke badui itu ada 5 dan Binong Raya ini adalah pintu yang kelima yang baru aja dibuka sekitar 1 tahun yang lalu pintu yang pertama itu kan pintu Cibuleger terus pintu yang kedua kalau gak salah ini adalah via Sobang pintu ketiga via Cijahe pintu keempat via Nangerang dan yang pintu kelima ini yang via Binong Raya kalau kalian mau ke deket ke badui dalamnya itu saran sesi lewat Binong Raya atau lewat terminal Cijahe nah itu udah paling deket kalau lewat Cibuleger kalian bakal trekking jauh banget untuk menuju ke badui dalam sekitar 4 jam perjalanan sedangkan kalau lewat Binong Raya atau Cijahe itu cuma 1 jam perjalanan aja kalau cepet kalau nyantai ya paling 2 jam lah ini ada Saung Sadulur daman di Rioni kayak tempat ngopi-ngopi gitu di trafin kayak res area gitu loh puskesmas Sarawat Inap Cirintan oh berarti ini depan dan udah pusat kecamatan Cirintan nih nanti sekitar berapa meter lagi buat teman kalau di jual mau beli kita mau kita beli buat makan disini nggak bisa kayak ini oh nggak bisa oh pesenan oh yaudah nggak jadi tapi kalau satu mau boleh-boleh satu boleh berapa yang manis ada ini manis manis semua ini ada goloknya pakai ini bisa kan pakai goloknya gimana mau boleh berapa satunya 25 25 oke oh ini dicium dulu boleh ya iya boleh sarapan durian nah kita cium dulu bang coba bang kalau itu gede matang bang oke matang semua ini matang semua yang ini boleh nih kalau ini berapa ini yang ini mahal ini berapa ini bisa nggak apa-apa berapa 50 ini yaudah nggak apa-apa 50 nggak boleh tapi matang kan matang matang di situ oh bentar lagi dong iya bentar lagi cium ini mati semua semoga manis bismillahirrahmanirrahim ini jatuh oh dari itu berarti yang udah jatuh berarti iya nggak diiket sama ini oh tapi udah kelepas sama ininya ya iya kalau udah matang lepas dari oh kalau udah matang dia otomatis lepas guys aromanya sih wangi tapi kita ketemu lagi dengan jawab yang usah padahal tadi sudah sempat apal ini sudah di daerah cerimu ini ya kalau di atas apa susah iya susah kuat bang kuat wui oke bang semangat semangat nggak tajem gitu bang gokil cakep aduh banyak sekali gak apa-apa belum 5 menit coba buka coba buka coba buka bang awas jangan tumpah buka coba nih ini kenapa ini jatuh ini iya jatuh nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa bang adi mau kan nggak apa-apa kok nggak sih kena-kena karat ya kena-kena karat oh kena-kena karat nggak bagus ya kena karat ya iya kita masuk makan yang berkarat korosi korosi masuk ke dalam ambilnya gitu-gitu aja ngomong-ngom perfecto labanyo manis luar biasa luar biasa mantap turun di sini bang iya di sini ayo pak cokin dulu ini bang cokin buka 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 celah 50 oke terima kasih mau lanjut kemana bang mau berobat di sini oh berobat sama istri oh hati-hati bang ya iya oke makasih iya oh ini puskesmas cirintan nih ini puskesmas kecamatannya di sini nih bagus juga puskesmas enak 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 bang bolang ini mantep nih katakan sedih nih ya mas tinggal satu doang ini ya udah ya iya ini enak banget padahal oh ini yang besar ya bah oh ini kali yang disebut ini oh itu gunung kencana tuh ke arah kanan tuh kalau mau ke arah ini kayaknya bukit untung nih ini udah erat yang ke arah kayaknya dari arah gunung kencana ini itu gunung kencana banjasari malingping kita kalau mau ke arah malingping atau ke arah pantai selatan tuh ke sana tadinya kita mau ke arah sana tapi gak jadi ya bang gak jadi ke sana nih turun sini kalau mau ke sana jangan lupa Sini juga Bang Adi mau pulang ke depan Kembali menghotsit Ini ada UPTD Wah seri banget disini Sejuk Adem Saingnya ga ada matahari Oh nah Estetik Tidak 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 Banyak sekali wisatawan-wisatawan yang nyarter si Elf ini untuk menuju ke Baduy. Nah kemarin saya udah tanya-tanya ya untuk ongkos charternya itu sekitar 900 ribu. Itu ke Ciboleger, kalau ke Cijahe mungkin lebih mahal sedikit lah. 900 ribu dibagi total kapasitas Elf ini, satu mobil sekitar 15 orang. Berarti 60 ribu per orang itu worth it banget sih. Dan itu Pepe ya pulang pergi. Nah ini ada Elf yang berangkat dari Cijahe jam setengah 6 nih masih ketahan disini. Berarti udah lama juga ini. Tahan. Eh dari tadi bang? Iya. Ini boleh nih, bagus nih. Bisa dicicip dulu diketan ya, bisa gak sih? Bisa. Bagus gitu? Bagus. Ini 45. Yaudah ini gak apa-apa ini. Kan, koron aja. Kan, koron aja. Kan, koron. Apa ini? Oke teman-teman, sekian dulu video perjalanan kali ini. Kita lanjut ke episode berikutnya. Episode terakhir trip Baduy. Karena episode berikutnya juga gak kalah menarik. Makanya saya bagi dua part aja. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video perjalanan kali ini. Dan untuk video berikutnya, linknya akan saya sertakan di deskripsi. yaitu trip Baduy episode ke-6. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax